Presiden Jokowi Dodo menjawab isu soal dirinya yang menyodorkan nama putranya Kaisang Pangarep kemana-mana agar diusung sebagai bakal calon wakil gubernur di Pilgub Jakarta. Jokowi di Hyundai LG Indonesia Green Power, Karawang pada Rabu 3 Juli 2024, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyodorkan nama Kaisang ke siapapun. Ia juga kembali menegaskan bahwa Pilkada 2024 merupakan usulam partai politik. Jokowi bahkan mengatakan dirinya bukan ketua maupun pemilik partai, sehingga tidak menyodorkan nama tokoh manapun. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habshi mengungkatkan bahwa Presiden Jokowi menawarkan nama Kaisang Pangarep ke sejumlah partai politik untuk diusung ke Pilgub Jakarta. Hal tersebut diungkapkannya di Grand Sahir Jaya, Jakarta pada Kamis 27 Juni lalu. Tendati demikian, Abu tidak membantah maupun membenarkan jika PKS menjadi salah satu partai yang ditawari nama Kaisang oleh Jokowi.